Intro Ada sebuah cerita menarik dari salah satu pemain timnas Indonesia yang menunjukkan nasionalisme tingginya saat terbang dari Jepang menuju Qatar dan langsung menuju lapangan untuk bertanding tanpa istirahat sedikitpun Dia adalah Justin Hapner Benar sekali, pemain yang membela tim Kereso Osaka itu langsung menuju stadion usai tiba di Bandara Qatar dan langsung bermain di skuad timnas Indonesia saat masuk di babak yang kedua Momen ini tentu membuktikan jika para pemain timnas Indonesia seperti Justin ini rela mengorbankan apapun demi timnas Indonesia Sebuah hal yang patut diapresiasi Karena meski ia adalah pemain keturunan tapi kecintaannya untuk Indonesia sudah tak perlu dipertanyakan lagi Dan inilah kisah dibalik perjuangan para pemain tim Garuda yang perlu kamu tahu Intro Sampai Qatar langsung ke stadion Pada tanggal 17 April, Justin Hapner diketahui masih bermain untuk timnya di Kereso Osaka Saat itu pemain dari skuad Garuda nampak dipercaya pelatihnya untuk bermain sejak menit awal Hingga akhir pertandingan tanpa diganti sama sekali Menariknya, usai pertandingan, Justin langsung menuju airport dan terbang ke Qatar Sebagai informasi, Justin harus menempuh waktu hingga 18 jam untuk terbang dari Jepang ke Qatar Berdasarkan info, penerbangan Hapner ini tidak terlalu mulus Karena pesawat yang ditumpanginya harus transit di Manila, Filipina dulu Alhasil, ia tiba di Qatar 1,5 jam sebelum pertandingan Dan ketika itu, timnas sudah berada di stadion untuk menghadapi laga penting kontra Australia Kondisi itulah yang kemudian membuat Justin Hapner langsung menuju stadion Tanpa peristirahat, guna bergabung dengan skuad timnas Indonesia I call him the energizer boy Kagak ada capek-capeknya habis main full sama Kereso Osaka Lanjut naik Sinkansen ke Tokyo, lanjut flight ke Qatar transit Manila Landing jam 14.30 waktu Qatar, sedangkan match Indonesia versus Australia jam 16 waktu Qatar Mepet banget waktunya He took about 24 hours journey from Japan to Qatar Tapi semangat nasionalisme untuk membela Indonesia Justin langsung turun lapangan Dan mempertahankan skor buat Indonesia 1-0 atas Aussie Menyala Jusa Tulis Fitri Carlina dalam postingan Instagramnya Saat menjelaskan kronologi kedatangan Justin Hapner di Qatar yang sangat nepet Menariknya, meski baru saja tiba Dan banyak melakukan pemanasan sebentar sebelum laga dimulai Dan saat pertandingan telah dimainkan di sisi lapangan Justin yang baru saja tiba tetap bisa bermain di laga itu Dirinya bermain di menit ke-70 Saat tim Garuda tengah dibombardir oleh pasukan Australia Yang berusaha menyamakan kedudukan Hasilnya pun bagus Justin yang malam itu mengenakan jersey nomor 10 tampil tenang Menghalau berbagai serangan dan peluang lawan Dimana pada akhirnya ia sukses membantu tim Garuda Mempertahankan kemenangan 1-0 hingga usai laga Sebuah kemenangan yang dramatis Dan bagi Justin, ia telah menunjukkan nasionalisme dan pengorbanan yang besar Untuk lambang Garuda di dada Melihat bagaimana Justin menunjukkan nasionalismenya Dengan langsung bermain tanpa istirahat sedikitpun inilah Banyak pujian diberikan para penggemar Indonesia Kepada sosok pemain 20 tahun tersebut Dari media sosial, apresiasi tinggi diberikan para penggemar Seperti berikut ini Justin Hapner baru sampai Qatar langsung main sebagai pengganti Kemarin Doi main buat kereze Osaka Top fisiknya Rakyat Indonesia harus respect sama ini pemain Jiwa nasionalismenya tidak perlu lagi diragukan Lihat pengorbanan Justin demi bela Indonesia Abis main 90 menit Terus OTW Tokyo transit 4 jam Kurang lebih sampai Qatar 20 jaman Dari bandara langsung ke stadion Sampai kopernya aja dibawa ke sana Benar-benar pengabdian yang tulus banget Chat light pun gak dia rasain Yang penting ikut main membantu teman-teman di timnas Bahkan dia langsung pemanasan saking pengennya diturunin Awas aja yang bilang pemain keturunan gak nasionalis Gue pitak pala lo Selain Justin Hapner Nathan Chowon sebenarnya juga menjalani hal yang mirip Jadi Nathan ini juga baru saja main di timnya Herenven Satu hari sebelum timnas bertanding kontra Qatar Dan setelah ia bermain di tim Herenven Dirinya langsung terbang menuju Qatar Dan tiba di hari H pertandingan Malamnya ia pun langsung dimainkan timnas Indonesia Dan tampil mengesankan Dua kisah inilah kami pikir yang seharusnya telah menggambarkan Jika para pemain ini memiliki nasionalisme yang sangat besar Dan perlu diingat mereka tidak dibayar sama sekali Seperti yang disampaikan ketua umum Eric Thohir Karena seperti yang teman-teman tanyakan Justin Hapner mendarat langsung main Nathan Chowon datang langsung main Artinya tidak ada pemaksaan Mereka langsung main Dengan risiko cedera Tapi mereka ingin membela merah putih Itu yang kita harapkan Silahkan cek para pemain yang ada di timnas Indonesia Jangan ada stigma pemain bayaran Mereka semua mau bela merah putih Bisa disaksikan di administrasi PSSI Tidak ada bayar-bayaran Semua transparan Dan semua ingin membela merah putih Ujar Eric Thohir menjelaskan betapa besar nasionalisme para pemain timnas Dikutip dari bolasport.com Keyakinan besar STY lolos ke babak grup Lihatlah video ini Itu adalah momen di mana pelatih Shin Taeyong mengamati pertandingan antara timnas Korea Selatan bertanding menghadapi China Kenapa Shin Taeyong menyaksikan dan mengamati laga itu? Jelas ia ingin melihat seperti apa kekuatan dan gaya bermain timnas Korea yang bisa jadi lawan timnas Indonesia di babak perempat final Dan itu juga dapat diartikan jika Shin Taeyong sangat percaya diri untuk bisa lolos ke babak selanjutnya Seperti kita tahu, saat ini timnas Indonesia tengah berada di posisi runner-up Dengan 3 poin unggul dari Australia dan Jordania yang memiliki 1 poin Untuk bisa lolos dari babak grup Timnas yang akan bermain kontra Jordania di laga terakhir Dituntut untuk minimal bisa meraih hasil imbang Kalau imbang, squad Garuda akan memiliki 4 poin Jumlah itu sudah cukup untuk menjaga kejaran Jordania yang hanya memiliki 2 poin Bahkan jika Australia menang atas Qatar Timnas tetap akan lolos dengan head-to-headnya atas Australia Yang dimenangkan timnas Indonesia Jelas Shin Taeyong cukup percaya diri untuk lolos ke babak selanjutnya Terlebih dengan pemain-pemain kuncinya yang bisa bermain dengan kondisi terbaik Seperti Nathan Chua On, Justin Hapner, hingga Ivar Jenner Yang sudah bisa kembali bermain di lapangan Setelah sempat menerima skorsing akibat kartu merah yang ia dapatkan di partai perdana Saya cukup percaya diri untuk bisa lolos perempat final Jadi saat ini untuk tahu menganalisa Korea dan tim Jepang Kami punya banyak defisiensi sepanjang pertandingan ini Kami akan memperbaikinya dan terus berkembang Mengecek level permainan kami Saya pikir kami akan bisa tampil bagus melawan Jordania Ujar Shin Taeyong, sumber CNN Masa depan STY Jika pada akhirnya timnas Indonesia berhasil lolos ke babak selanjutnya Yakni lolos dari babak fase grup ke perempat final Maka seperti janji dari ketua umum PSSI Kontrak dari pelatih Shin Taeyong akan otomatis diperpanjang Hingga tahun 2027 Ini adalah apa yang diinginkan masyarakat pecinta sepak bola di Indonesia Terkhusus jika melihat banyaknya perubahan positif yang telah dibawa pelatih asal Korea tersebut Indonesia yang dulunya diramehkan Kini sudah bisa bersaing di level Asia Bahkan mengalahkan salah satu kekuatan sepak bola di kompetisi Asia Yakni Australia Langganan Piala Dunia yang memiliki ranking FIFA 24 Indonesia juga jadi topik banyak media-media masa internasional Berkat perkembangan squad Garuda akhir-akhir ini Dan sekali lagi itulah alasan banyak masyarakat pecinta bola Indonesia berharap Jika Shin Taeyong dipertahankan Meski secara profesional selalu ada komitmen profesional Seperti dijelaskan ketua umum PSSI Eric Toya Itu kan sebuah komitmen yang kami sudah sepakati bersama-sama Bahwa ada target untuk coach STY sebagai profesional Dan dari saya sebagai profesional juga Nah jangan dijadikan polemik begitu Jadi sudah ada hal-hal yang disepakati Kontrak bakal diperpanjang sampai 2027 Ya, 2027 saya sudah ngomong Ujar Eric Toyaer sumber CNN Jadi kita tunggu saja Apakah yang akan terjadi di laga kontra Jordania Kita tentu berharap semua pemain tim Nas bisa menunjukkan performa terbaiknya di lapangan Dan membawa tim Garuda meraih kemenangan atas Jordania Dan untuk mengukir sejarah besar Lolos ke perempat final Piala Asia U23 Untuk kali pertama dalam sejarah Semangat tim Garuda Semangat juga untuk perjuangan pemain-pemain yang tak kena lelah Untuk membela lambang Garuda di dada Halo, icin iklan sebentar ya guys Jadikan ruangmu bernuansa tim Nas Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan tim Nas dengan desain menawan Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong Segera klik link Sopi di deskripsi video ini Dan dukung tim Nas dengan sepenuh hati Mulai dari dinding rumahmu Terima kasih telah menonton! Terima kasih.